Universitas Sumatera Utara berpartisipasi dalam pekan inovasi dan investasi Sumatera Utara yang kedelapan. Kegiatan tersebut berlangsung di Open Stake Pagoda, parapat Kabupaten Simalungun selama 3 hari mulai 27 sampai dengan 29 Juli 2022. Pada kegiatan tersebut, USU mendapatkan peringkat ketiga sebagai stun terbaik dengan memamerkan sejumlah produk inovasi dosen USU serta produk inovasi yang sudah dirilis oleh PT PAS beberapa waktu lalu. Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi USU, Bukhari ST MKS mengatakan bahwa inovasi yang dipamerkan pada kesempatan kali ini ada sekitar kurang lebih 27 varian produk. Di antaranya terbagi atas kelas terpangan, material maju, kosmetik dan juga teknologi informasi. Dalam kesempatan yang sama, beliau berharap dengan adanya pameran ini USU dapat memperkenalkan produk inovasi yang ada. Nana Diki Dirbawanto SEMAB selaku manajer komersialisasi produk mengatakan, Kedepannya nanti USU akan melakukan digitalisasi usaha dan juga akan ada produk-produk inovasi dari mahasiswa, dosen atau alumni yang akan kita onboardingkan di platform digital dan juga dalam waktu dekat. Kita akan membuat marketplace yang dimiliki USU bekerjasama dengan platform digital yang ada. Pada pameran pekan inovasi dan investasi Sumatera Utara di parapan ini yang berlangsung 3 hari tanggal 27 sampai 29 Juli 2022, Badan Pengembangan Riset Inovasi menampilkan lebih kurang 27 varian produk, produk inovasi yang merupakan kolaborasi dosen dan mahasiswa, dan juga produk dari wirausaha mahasiswa USU, yaitu dalam program wirausaha mahasiswa USU. Dan dia itu terbagi atas kluster paka-pangan, yang kedua ada material maju, yang ketiga kosmetik, dan kemudian ada teknologi informasi. Kedepannya mungkin kita bakal melakukan digitalisasi usaha, jadi yang jelas bakal ada onboarding usaha-usaha, atau sebenarnya tidak hanya produk inovasi, jadi sebenarnya banyak usaha-usaha nanti baik punya mahasiswa, dosen, tendik, ataupun para stakeholder, alumni, yang akan kita onboardingkan di beberapa platform digital. Dan kita lagi dalam waktu dekat, kita akan membuat suatu marketplace yang dimiliki USU, bekerja sama dengan salah satu platform digital. Nah kedepannya hampir semua usaha nantinya bisa di onboardingkan ke dalam marketplace tersebut, dan akhirnya memudahkan orang-orang yang ada di, terutama di lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk menjual produk-produknya. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Icasia Aurelia dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV. Terima kasih.